Eh, tweet tersebut sudah saya abu. Sekarang takutnya gue masuk-masuk ke sini. Karena saya gak pernah masuk ke menajukan untuk siapa-siapa. Menuju ke siapa, maksudnya? Ada yang dikali juga. Ada itu juga, maksudnya gitu. Gawang kosong, betul gue di jujur tuh. Iya, maaf kok, kosong. Kecewa apa sih, Bang? Bang, Bi? Perkelepanan, sumpah. Perkelepanan kenapa? Perkelepanan keambilan, mesti semakin apa sih? Iya, alhamdulillah udah masuk ke semester. Menter pertama, Bang. Menter pertama, Bang. Iya, doain aja mudah-mudahan. Diberikan kesehatan selalu, terus kacar-acar sampai ariha. Tapi ada yang nyidam aneh-anah gak sih? Yang soalnya, Bang. Yang kita manah-anah kayak gitu? Iya, kayak nyidam yang paling makanan, pengen. Iya, biasa lah standarnya. Umumnya, orang-orang amil. Kayak pengen langga. Cuma kadang-kadang orang-orang pengennya bocek sendiri. Oh, terang darah gitu. Tapi yang masalah amin gimana, Pak. Bang, gimana sih? Soalnya, yang tadi postingan terbaru kan main pianis sama anak-anaknya kayak seru balapun. Iya, kan udah jelas ya. Buah jatuh spawn-fawannya gitu ya. Memang bakal. Anak saya tuh turun dari bapaknya. Orang-orang udah pada tau lah ya. Tapi mudah arahin seolah ke entertainment gak sih? Mereka merasa bangga nih ngeliat. Bang, bang, gimana? Kemarin juga tampil dua tes CTP gimana? Gak masalah itu, Pak. Itu kan bakal nyanyi memang dari ibu dia. Kemarin, Kak. Dan banyak yang gak tau, saat dikandungan itu secara ngalang soa apa ya? Banyak hal-hal yang memang saya pendengarkan. Yang akhirnya memang bener-bener, apa ya? Bener-bener, bener-bener terjadi sama anak saya. Kayak misalkan dia ngerti nada, ngerti nyanyi. Dan jadi pelindung ibunya. Karena sejak dalam kandungan memang sudah dibisikin hal-hal baik. Sudah dikasih kalimat-kalimat positif. Sudah diperdengarkan lantunan ayat suci. Diperdengarkan. Bahkan musik-musik klasik. Musik-musik Mozart udah gue dengerin. Iya, misalnya klasik apanya gitu? Iya, lagu-lagu klasik. Lagu-lagu Mozart. Lagu-lagu Beethoven. Karena kan katanya, kalau sejak dalam kandungan, kalau anak diperdengarkan musik-musik klasik, dengan lantunan ayat suci, biasa anak itu cenderung cerdas gitu. Ternyata memang begitu lahir, entah gimana, gak tau ya. El ini ngerti nada gitu loh. Ngerti notasi, ngerti irama, ngerti ketukan. Makanya mungkin kalau kalian lihat di beberapa kesempatan, ketika dia nyanyi, dia bener-bener nyanyi tuh. Tahu tempo gitu. Tahu nada. Makanya kemarin pas direkording, kita recording kemarin tim kita bikin, gak banyak yang di-edit-edit. Jadi memang senaturalnya dia aja ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu kan suka nyanyi-nyanyi tadi itu.